Gimana jadinya kalau Malaikat Maut salah ambil nyawa? Pasangan suami istri baru saja pulang dari rumah sakit dan bayi mereka baru lahir. Mereka penuh kebahagiaan, sementara di tempat lain Malaikat Maut sedang mengintip dengan sabit mautnya yang tajam. Saatnya bekerja, Guma Malaikat Maut sambil membersihkan sabitnya. Dia siap menjalankan tugasnya, tapi tanpa sadar sabitnya menyentuh si bayi dan nyawanya pun kecabut. Malaikat Maut langsung panik, aduh ini gak boleh terjadi. Dia buru-buru mengejar bayi itu sebelum orang tuanya sadar. Tapi terlambat, bayi itu sudah diurus untuk pemakaman. Malaikat Maut mencoba mengejar, tapi malah nyangkut. Tetapi sebelumnya, jika kamu mencintai keluargamu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika tidak, mungkin kamu tidak sayang keluargamu. Beri emoji hati di kolom komentar untuk membuktikannya. Saat itu, arwah bayi tiba-tiba masuk ke dalam tubuh seekor kuda yang ada di dekatnya. Kuda itu langsung berubah aneh, mengejar permainan anak kecil, bikin semuanya kacau. Ini gak bener, teriak Malaikat Maut sambil mencoba mengembalikan arwah bayi. Tapi malah arwah bayi terlempar lagi, kali ini masuk ke seekor burung. Burung itu langsung terbang tinggi, sementara arwah burung masuk ke si bayi, jadi berkicau deh di dalam kuburnya.